Di lingkungan sekolah, seringkali kita menemui kesalahpahaman terkait definisi dan kedudukan antara Nabi dan Rasul. Meskipun pada umumnya dipahami bahwa Rasul memiliki kedudukan yang lebih mulia, namun sebaiknya kita mendekatinya dengan pemahaman yang lebih tepat. Dalam pandangan mainstream Islam, terdapat pemahaman yang menyatakan bahwa Rasul memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi. Rasul sering dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih besar daripada seorang Nabi. Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan kitab suci dan hukum baru yang berbeda dengan ajaran sebelumnya. Tugas ini dianggap lebih berat daripada tugas seorang Nabi, yang mungkin hanya diberikan tugas untuk menyampaikan dan mengajarkan wahyu yang telah ada. Dan bahkan, Nabi dianggap tidak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu kepada masyarakat. Jadi wahyu Tuhan hanya untuk dirinya sendiri. Pandangan mainstream sering menekankan, bahwa Rasul Muhammad adalah Rasul terakhir dan penutup kenabian. Karena kedudukan penutup kenabian ini, Rasul dianggap sebagai figur yang paling utama, dan memiliki kedudukan yang unggul di antara para Nabi. Rasul dianggap memiliki risalah dan ajaran yang berlaku untuk kelompok manusia yang lebih luas, sementara Nabi memiliki misi dan pesan yang lebih spesifik untuk masyarakat atau komunitas tertentu, pada waktu dan tempat tertentu. Rasul dianggap sebagai penerima risalah baru, yang membawa kitab suci baru, seperti Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad. Lalu Nabi Musa dengan Tauratnya dan Nabi Isha dengan Injilnya. Ini membedakan peran Rasul dari Nabi. Sedangkan Nabi, hanya memperkuat atau menjelaskan ajaran yang sudah ada. Beberapa pandangan mainstream menyatakan, bahwa Rasul diberikan risalah baru, agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks hidup umat manusia pada zamannya. Kehidupan Rasul dianggap sebagai contoh yang dapat diikuti oleh umat Islam dalam menjalankan ajaran agama. Rasul sering dianggap sebagai pemimpin spiritual dan sosial, yang membawa perubahan besar dalam masyarakat. Tugas ini memperkuat pandangan, bahwa Rasul memiliki peran yang lebih besar dalam membimbing umat dan memimpin mereka ke arah yang benar. Dalam pemahaman mainstream Islam, seringkali ditegaskan, bahwa semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Definisi Nabi dan Rasul menurut pemahaman mainstream ini, justru menimbulkan kejanggalan dan paradoks. Dalam ajaran mainstream dipercaya, bahwa 25 Nabi yang dikenal dalam Islam, sebenarnya juga merangkap sebagai Rasul. Tapi anehnya, hanya beberapa saja yang menerima kitab. Di antaranya hanya Nabi Ibrahim, Musa, Daud, Isa, dan Muhammad. Sedangkan tokoh seperti Nabi Ismail, Ishaq, Yaakub, dan Yusuf, yang katanya juga merangkap Rasul. Dalam kisah hidup mereka, tidak ada peran mereka dalam mengajak masyarakat atau kaum lain untuk menyembah Allah. Padahal Nabi-Nabi tersebut diakui sebagai Nabi sekaligus sebagai Rasul. Ini menimbulkan kejanggalan karena Rasul, dalam definisi mainstream, seharusnya menyampaikan pesan ilahi dan hukum baru untuk umat manusia. Lagi pula, Nabi-Nabi Bani Israel tidak ada yang membawa syariat baru atau kitab baru, setelah kitab Taurot Nabi Musa. Bahkan kitab Zabur yang diterima Nabi Daud bukan kitab syariat, tapi berisi syair-syair pujian kepada Tuhan. Nabi-Nabi Bani Israel seperti Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, dan Yahya, yang kata ajaran Islam mainstream juga dianggap Rasul, tidak pernah membuat syariat baru. Tapi tetap melanjutkan syariat Taurot Musa. Bahkan jika mereka dianggap hanya Nabi, dan tidak merangkap Rasul, itu pun juga masih menciptakan kejanggalan yang baru. Jika Nabi dianggap hanya menerima wahyu untuk dirinya sendiri, faktanya, Nabi seperti Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, dan Yahya, menyampaikan wahyu yang mereka terima kepada bangsa Israel. Mereka tidak mengurung diri di rumah menikmati sendiri wahyu yang mereka terima. Berkaca dari kejanggalan-kejanggalan tersebut, kita perlu memahami definisi yang tepat terkait perbedaan Nabi dan Rasul. Dalam bahasa Arab, kata Rasul memiliki arti yang lebih luas, yaitu utusan. Pengertian ini mencakup berbagai aspek, mulai dari utusan raja, utusan keluarga, utusan bos, hingga burung ababil yang juga memiliki predikat sebagai Rasul. Dengan kata lain, istilah Rasul mencakup segala bentuk utusan yang diberikan tugas, berupa pekerjaan ataupun untuk menyampaikan pesan. Penting untuk mencatat bahwa di sekolah, seringkali Rasul dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Nabi. Padahal, seharusnya pemahaman ini disikapi secara lebih kontekstual. Penting bagi pendidikan Islam untuk mengajarkan pemahaman yang holistik tentang konsep Rasul dan Nabi. Rasul adalah utusan yang memiliki arti yang lebih luas, sedangkan Nabi memiliki makna yang lebih spesifik. Nabi memiliki peran utama sebagai pembawa wahyu, penyampai wahyu, dan pemimpin rohania. Nabi adalah bagian dari Rasul. Bisa dikatakan istilah Nabi adalah salah satu elemen dari himpunan kata Rasul. Nabi bisa dipahami sebagai salah satu elemen, dari kategori yang lebih besar, yaitu Rasul. Ini membuat istilah Nabi lebih khusus dan eksklusif, karena Nabi adalah manusia yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan membimbing umat. Sedangkan Rasul bisa mencakup berbagai jenis utusan lainnya selain Nabi. Surat Al-Fil ayat 5 dalam Al-Quran menyebutkan peristiwa tentang burung ababil, yang dikirim Allah untuk menghancurkan pasukan bergajah yang hendak menyerang kabah. Ayat tersebut menggunakan kata arsalah yang bermakna mengutus atau mengirim. Penggunaan kata arsalah dalam ayat ini menunjukkan, bahwa Allah mengutus burung ababil untuk melaksanakan tugas. Pemilihan kata ini memberikan gelar Rasul kepada burung tersebut. Kelompok burung ababil yang hewan pun mendapat gelar Rasul. Artinya di sini burung ababil adalah salah satu elemen dari istilah Rasul. Jadi siapapun atau apapun, yang mendapatkan tugas bisa mendapatkan gelar Rasul. Jadi pemahaman mainstream yang berpikir sebaliknya, dengan menganggap jika Rasul lebih eksklusif sangat tidak masuk akal. Berkaca dari akar kata dan makna istilah Nabi dan Rasul, didapati kesimpulan, bahwa Nabi sudah pasti Rasul, tapi Rasul belum tentu Nabi. Kesimpulan ini bisa lebih jelas dengan kalimat ini. Utusan Tuhan sudah pasti utusan, tapi utusan belum tentu utusan Tuhan. Karena utusan, belum tentu utusan Tuhan, bisa saja utusan bos, utusan guru, utusan mertua, utusan negara, utusan sekolah dan sebagainya. Jadi utusan alias Rasul, memiliki makna yang lebih luas. Kesimpulan ini merupakan kebalikan dari pemahaman mainstream. Dari segi sejarah, kata Nabi dan Rasul memiliki akar kata yang erat kaitannya dengan tradisi Yahudi dan Nasrani. Ini mencerminkan bagaimana konsep dan istilah-istilah ini berkembang dalam tradisi agama Abrahamik sepanjang waktu. Dalam tradisi Yahudi, orang-orang yang dianggap menerima wahyu dan berbicara atas nama Tuhan, disebut sebagai Nabi. Mereka dipandang sebagai pembawa pesan ilahi dan pemimpin rohaniah bagi umat Israel. Nabi-nabi ini, seperti Nabi Musa, Nabi Daud, dan lainnya, memiliki peran utama dalam membimbing dan memberikan petunjuk Allah kepada umat mereka. Pada era sebelum Nabi Isya tidak ada istilah Rasul yang disandingkan dengan istilah Nabi. Dalam tradisi Nasrani, khususnya pada zaman Nabi Isya, istilah Rasul atau utusan mulai digunakan. Murid-murid Nabi Isya disebut sebagai para Rasul. Sedangkan, istilah Nabi tetap digunakan untuk merujuk kepada Nabi Isya. Istilah Rasul menjadi populer dalam menggambarkan peran murid-murid Isya yang membawa ajaran Injil dan kabar baik. Dalam konteks kisah Nabi Isya, para muridnya, yang dikenal sebagai Rasul-Rasul, dipandang sebagai utusan-utusan yang membawa ajaran dan pesan Isya. Mereka diutus untuk menyampaikan pengajaran dan kebenaran yang diterima dari Nabi Isya kepada masyarakat. Dalam konteks Nasrani, istilah Nabi digunakan untuk merujuk kepada Nabi Isya sebagai pembawa wahyu, sementara istilah Rasul digunakan untuk merujuk para murid Isya yang diutus untuk menyampaikan ajaran Injil kepada dunia. Sebelum masa Nabi Isya, istilah Rasul tidak digunakan untuk merujuk Nabi-Nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Isya. Selanjutnya dalam Nasrani, Rasul mengacu pada mereka yang diutus untuk menyampaikan ajaran, meskipun tidak menerima wahyu langsung dari Tuhan. Para Rasul dalam tradisi Nasrani, dianggap sebagai utusan yang membawa pesan dan ajaran dari Nabi mereka. Dengan hadirnya Islam, terminologi ini kemudian diadopsi oleh Nabi Muhammad. Istilah Nabi dan Rasul menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Nabi Muhammad, sebagai penutup kenabian dalam tradisi Islam, menggunakan gelar Nabi, untuk mendeskripsikan dirinya dalam menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad menyematkan istilah Nabi pada dirinya, untuk mengajak orang Yahudi untuk percaya dengan ajarannya. Salah satu tujuan utama dari pemakaian istilah ini adalah, untuk menunjukkan kelanjutan antara risalahnya dengan risalah yang telah diterima oleh Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk Nabi-Nabi Bani Israel. Nabi Muhammad dianggap sebagai penutup kenabian. Beliau diberikan gelar penutup para Nabi. Hal ini menunjukkan, bahwa ajaran dan petunjuk Allah melalui Nabi Muhammad adalah yang terakhir. Dengan menyematkan istilah Nabi untuk dirinya, Nabi Muhammad ingin menunjukkan, bahwa misinya adalah kelanjutan dan pengembangan dari ajaran-ajaran yang telah diterima oleh Nabi-Nabi sebelumnya, termasuk Nabi-Nabi Bani Israel seperti Nabi Musa. Dengan menyebut dirinya sebagai Nabi, Nabi Muhammad menekankan persamaan antara misinya dan misi para Nabi sebelumnya. Ini adalah bagian dari upaya, untuk meyakinkan dan mengajak umat Islam serta umat lainnya, termasuk orang Yahudi, untuk menerima dan mengikuti ajarannya. Hal ini juga menegaskan, bahwa Islam bukan suatu inovasi baru, melainkan kelanjutan dari ajaran Allah yang diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Ini memberikan legitimasi pada ajaran Islam, dan menggarisbawahi kesinambungan dalam misi kenabian. Sedangkan penggunaan istilah Rasul oleh Nabi Muhammad dalam menyampaikan ajaran Islam, memiliki tujuan tertentu, terutama dalam berinteraksi dengan komunitas Nasrani. Pemakaian istilah ini mencerminkan strategi komunikasi, yang disesuaikan dengan pemahaman dan konteks keagamaan masyarakat Nasrani pada masa itu. Pada masa Nabi Muhammad, terdapat komunitas Nasrani di sekitar wilayah Arab. Menggunakan istilah Rasul oleh Nabi Muhammad, adalah upaya untuk menciptakan kesinambungan dan keterkaitan antara ajaran Islam, dengan ajaran yang diterima oleh para murid Nabi Isya. Istilah Rasul dekat dengan tradisi Nasrani, karena pada zaman Nabi Isya, para murid Isya juga disebut sebagai Rasul-Rasul. Dengan menggunakan istilah yang akrab bagi mereka, Nabi Muhammad mencoba membangun jembatan pemahaman, antara ajaran Islam dan konsep yang sudah dikenal dalam tradisi Nasrani. Dengan memakai istilah Rasul untuk dirinya, Nabi Muhammad ingin menegaskan, bahwa ajaran yang dibawanya bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dan pengembangan dari ajaran Nabi Isya. Ini merupakan cara untuk menunjukkan, bahwa Islam mengakui ajaran-ajaran para murid Nabi Isya sebelumnya. Penggunaan istilah Rasul oleh Nabi Muhammad, dapat dipandang sebagai strategi persuasif, untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari komunitas Nasrani. Ini dapat membantu mengurangi resistensi, dan membuka dialog yang lebih efektif dengan mereka. Hal ini menunjukkan kesatuan dan kelanjutan ajaran ilahi. Meskipun dalam tradisi Nasrani, para Rasul merujuk pada murid-murid Nabi Isya, Nabi Muhammad ingin menegaskan, bahwa ajaran Allah bersifat universal dan berkelanjutan. Dengan menggunakan istilah yang lebih dikenal dalam tradisi Nasrani, Nabi Muhammad bertujuan untuk meminimalkan perbedaan persepsi, dan meningkatkan pemahaman bersama antara Islam dan Nasrani. Ini menciptakan kesempatan untuk dialog antar mereka. Pemakaian istilah Rasul oleh Nabi Muhammad dapat dipahami, sebagai upaya untuk menyampaikan ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks dan pemahaman masyarakat pada saat itu, khususnya dalam berinteraksi dengan komunitas Nasrani. Ini adalah bagian dari strategi komunikasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Berkaca dari akar kata dan akar sejarah istilah Nabi dan Rasul tersebut, bisa disimpulkan, bahwa pemahaman mainstream perbedaan Nabi dan Rasul yang diajarkan di sekolah, sangat mengada-ngada dan tidak memiliki dasar landasan yang jelas. Yang akhirnya justru menimbulkan paradoks dan kebingungan bagi umat Islam sendiri. Ada hadis yang sering jadi rujukan pemahaman mainstream terkait definisi Nabi dan Rasul. Hadis ini terkait jumlah Nabi dan Rasul. Hadis ini menyatakan tentang Nabi yang jumlahnya 124 ribu dan Rasul yang jumlahnya hanya 315 saja. Jumlah Rasul yang sedikit ini, membuat generasi Muslim setelah Nabi Muhammad mengada-adakan pemahaman, bahwa Rasul lebih khusus dan unggul daripada Nabi, karena hanya 315 orang saja yang jadi Rasul dari total 124 ribu Nabi. Padahal hadis tersebut adalah salah satu hadis yang dianggap lemah dan tidak sahih. Anehnya banyak guru besar pondok pesantren, ulama, dan ustadz, yang tidak menyadari kejanggalan pemahaman mainstream terkait perbedaan Nabi dan Rasul ini. Kesalahpahaman ini menegaskan perlunya berfikir kritis dalam pendidikan Islam. Mengajarkan murid-murid untuk memahami perbedaan antara Rasul dan Nabi, dari konteks makna kata dan sejarah. Bukan hanya menerima doktrin yang diajarkan berulang, tanpa memahami esensi dari suatu pernyataan. Dengan menjauhkan diri dari stereotip dan pemahaman yang sempit, pendidikan Islam dapat menjadi sarana yang lebih efektif, dalam membentuk pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap ajaran agama. Terima kasih telah menonton!